Hai Assalamualaikum Assalamualaikum aduh re tadi udah coba live teman-teman aku nggak tahu ini kenapa YouTube ku karena mungkin nggak pernah live lama kali ya tiba-tiba kalau dipakai live dan itu di semua handphone bukan di semua bukan di satu handphone jadi ini aku pastikan yang bermasalah ini akunku Biktulus officialnya bukan sorry yang bermasalah adalah Biktulus officialnya bukan handphone jadi aku udah coba pindah ke beberapa handphone live setiap live itu dia live tapi tiba-tiba tertutup sendiri close close online tapi close lagi ada yang tahu silahkan komentar teman-teman kenapa apa memang maste kena pembatasan tapi saya nggak pernah dapat pembatasan dolar yang di monetize itu selalu hijau tidak pernah kuning jadi mohon infonya kalau teman-teman disini ada yang konten kreator juga mungkin bisa memberikan alasan kenapa kok maste nggak bisa live pasti pada nanya kenapa maste live ada apa terus ada yang komen gini biasanya maste nih kalau live berarti ini ada sesuatu yang nggak nggak nyaman nih di hatinya sama teman-teman jadi jujur hari ini badanku agak kurang enak kenapa kurang enaknya aku tuh dari kecil nggak bisa dijanjiin buat potong rambut nggak usah mamaku nggak usah bapak aku aku diwi aku ngomong dalam hati pengen cukur eh tapi nggak cukur mau cukur ditunda karena waktunya belum ada sakit badannya langsung oleng dah itu kayak gitu nggak tahu kenapa aku menemui banyak yang notice kok ternyata teman-teman disini juga ada beberapa penontonnya maste yang juga ngalamin hal yang sama tapi emang aku tuh nggak bisa janji kalau buat potong rambut nanti mau cukur ah tapi aku tunda nih yang harusnya hari ini betunda besok pasti besoknya langsung oleng itu aku jadi agak agak jeleknya aku disitu jadi agak oleng kenapa maste live maste pengen menyampaikan pesan trondol sama rasanya maste yang malam ini rasanya itu lebih parah selepas ma selepas maghrib selepas maghrib tadi saya ngerasa saya sedang dalam kondisi yang olengnya itu agak bergoyang yang dominan besar aku pikir gempa sebentar tak perhatikan dulu sebentar tak lihatin kok adikku tidur nggak gerak sama sekali aku lihatin kantong-kantong nggak ada yang gerak ternyata badanku sendiri ya jadi memang inilah kenapa maste bikin live ya aku aku bukan berarti mempercayai trondol loh ya tapi kadang-kadang yang dia sampaikan tuh betul jadi dari pagi dia udah ngoceh teman-teman dari pagi aku sudah pengen live tapi nggak bisa live aku coba nggak bisa live terus akhirnya aku kesel aku bikin istirahat aja ndol cerondol aku mau istirahat nanti aja ngocehnya tak gituin badanku lagi nggak bener terus dia ngoceh nih pagi-pagi satu yang disampaikan dia adalah soal air yang ngeluap dari laut ini satu wilayah katanya bisa bahkan dia ngomongnya tenggelam air laut terus dia ngoceh nih boleh arab cukur jangan cukur jangan sore-sore nanti hujan katanya gitu eh percaya nggak percaya pasar minggu itu hujan dari jam 3 lebih dikit sampai sekarang tuh masih kedengeran suara rintik hujannya jadi kadang-kadang aku bukan tidak bukan aku percaya banget sama cerondol situ mungkin cerondolku jarang sing meleset jadi memang akeh sing bener makanya tak sampaikan eh tambah lagi hujannya nggak reda-reda aku nggak aja dicukur juga hari ini sebenernya emang-emang duite aku lihat juga tapi meskandung mloho lambene meskandung ngomong dulu rek jadi harap cukur emang-emang dite duite rung duwe oh bukan rung duwe ada-ada tapi masih mikir lagi duitnya mau iyo bocornya mah nggak bocor ya lo rek hujan tetap aja bocor aku tuh duitnya udah ada tapi belum cukup buat benerin bocornya eh mau mikir cukur lagi aku tuh orangnya nggak tegan temen-temen jadi kalau cukur aku tuh selalu 50 ribu mau percaya nggak percaya terserah biasanya biaya cuma 20 ribu aku tetap ngasih 50 ribu dari pertama aku di Jakarta sampai aku udah bertahun-tahun di pasar minggu aku langgaran sama abang itu tetap 50 ribu sampai sekarang aku tuh nggak tegaan orangnya jadi apalagi kalau ada cerita sepi belum ada yang cukur gitu bisa jadi aku kasih lebih jadi aku tuh kalau cukur cuma punya duit 30 ribu aku nggak berani minimal 50 ribu lah gitu jadi aku tunda-tunda udah akhirnya badanku oleng ocehana cerondol ini bener makanya aku inisiatif buat live malam ini mau live nggak bisa live juga ah nggak tahu lah ini masalahnya apa tapi cerondol menyampaikan beberapa hal yang salah satunya hari ini kejadian dimana hujan itu deras dan saya nggak bisa keluar nggak bisa potong rambut akhirnya hehehe awalnya ditunda-tunda karena sayang sama duitnya eh lama-kelamaan kok mumet dewe gara-gara hutan lalala 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 lama-lama pusing sendiri gara-gara hujan ya kan akhirnya teman-teman aku putuskan buat bikin video kayak gini ntar nggak akan masti edit ya masti akan langsung tayangkan aja aku harap sih mudah-mudahan manfaat ingat teman-teman kita nggak perlu percaya dengan yang disampaikan cerondol atau yang saya sampaikan disini ya kita ukur aja cuman aku rasa ini olengnya udah genting jadi aku nggak terlalu berani untuk menahan-nahan ini gitu ya pertama cerondol ngoceh soal ada satu wilayah di Indonesia ini yang akan tergenangi air dari laut dan aku pikir awalnya nggak usah dibahas ah kan dari kemarin sudah kita bahas soal elemen air memang di akhir bulan ini lumayan awalnya eh setelah dia ngomong hujan hujannya beneran hujan sampai sekarang masih hujan itu aku jadi aduh jangan-jangan nanti beneran nih ada air yang meluap dari laut nah air meluap dari laut ini teman-teman aku nggak bisa memastikan ini apa ya apa ini banjirop karena memang lautnya meluap atau kali yang kebanyakan debit air kemudian bikin banjir ya bisa air laut bisa air pokoknya air yang diwadah lah istilahnya ini bisa bendungan jebol bisa air laut yang meluap bisa juga dengan air sungai yang meluap kemudian bah kemudian banjir ini yang disampaikan crondol dari tadi pagi cuman aku nggak ladengin karena badanku oleng tambah lagi yang diomongin bener nih hujan hujan oke akhirnya nggak jadi cukur karena satu tadinya mau awet-awet duit tapi mikir lagi daripada oleng tetep cukur harus cukur oke eh hujan teman-teman nggak jadi cukur kemudian lepas maghrib awet aku lagi olengin lho rek sedangkan aku tidak duduk di kursi karena aku meletak aja hari ini karena memang badannya lagi nggak bener meletak meletak tuh tak perhatiin wardi turu tak lihatin wardi nggak gerak apa itu apa tas tas tuh nggak gerak gitu loh rek jadi ini ternyata badanku yang oleng jadi aku harap mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa tapi ya ya anggaplah video ini video kosong pepesan kosong buat nemenin kalian tidur dan harapan saya juga bukan karena akan ada sesuatu aku harapnya harapanku adalah mudah-mudahan karena memang bukan karena adanya sesuatu jadi apa yang aku rasakan apa yang aku tuh iki jambiro 21 lewat satu satu eh 21 lewat satu satu 21 lewat sebelas nih Mastri bikin video ini olengi lho rek olengi ini nggak 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 yang awalnya yang bikin kaget teng gitu teng tuh kayak teng apa teng bahasa menisahnya ya teng di kepala tuh kayak langsung nyek gitu kayak langsung goyang gitu loh mengagetkan lama-lama mendayu lama-lama mengayu-nayu itu yang itu yang tak rasakan dan bagi aku malem ini tuh lumayan lho goyang aneh lumayan lumayan ekstrim lumayan kenceng dan lumayan tidak tuh sahabat dan tidak jauh dari Jakarta ini yang aku pikirkan temen-temen jadi aku takut kalau misalnya nanti terjadi aku nyesel ya kalau misalnya nggak terjadi amin Alhamdulillah ini most pro begitu aja videonya nggak guna silahkan tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu tapi kalau terjadi sesuatu tuh saya nggak nyesel gitu karena saya sudah ngingetin oh iya soal rebu wekasan tuh kan banyak banget yang bilang telat 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 kenapa masih dibahas padahal udah kemarin temen-temen video itu menanggapi soal rebu wekasan bukan membahas soal kapan rebu wekasan ya oke lebih cenderung menanggapi terkait dengan kegiatan tradisi itu bukan membaca intuisi soal adanya rebu wekasan itu yang harus kalian fahami legelem ditonton dan ditonton gak suka ya jangan ditonton ya temen-temen ngapunten ya jadi mas Tulus itu pengen adil sama semuanya saya itu kadang-kadang ada yang minta banyak kok pembahasan-pembahasan yang kita lewatin gak saya kasih tuh banyak bukan karena telat bukan karena apa ya kalau 47 orang 47 ribu orang semua pemikirannya seladenin semua yo lambikung jepluk jadi itu ada request dari temen-temen udah banyak yang request tapi belum sempet aku syuting dan memang video rebu wekasan itu bukan melihat intuisi soal rebu wekasan tapi adalah menanggapi terkait dengan tradisi rebu wekasan gak suka silahkan ditonton ditonton sama yang request aja ya ditonton sama yang suka aku yakin apa yang Allah izinkan di dunia ini semuanya ada tujuan dan juga manfaatnya kalau temen-temen menonton silahkan gak suka silahkan di skip aja ya kalau ngomongnya kok kan bertele-tele ngomongnya kok kan gini-gini gak usah ditonton kalau temen-temen tidak suka caranya mas Tulus memang kayak gini orang-orang baru biasanya yang kayak gitu kok pembahasannya gini-gini gini-gini gitu ya terlalu bertele-tele ada bahasa-bahasinya kalian silahkan di skip aja kalau gak suka jangan harusnya tonton selah Tulus ngini-gini baik caranya memang sudah seperti ini bukan anti kritik loh ya tapi memang seperti ini jadi temen-temen ngapun-ten saya gak maksa temen-temen suka sama Mas Tulus oke kita skip ya beberapa hal yang disampaikan cerondol ini sebenernya tak tangkep tapi dengan cara dia bercanda dengan cara gak takladin itu beberapa kali aku tangkep ini kalau hujan udah pasti angin kencang ya temen-temen rasanya itu selalu angin kencang jadi hati-hati atau angin kencang dia juga masih di potensi di beberapa tempat bahkan Jabodetabek ini dia mengingatkan terus-terusan soal cuaca yang gak bener soal angin air dan juga lesus-lesusan kalau dia bilangnya lesus temen-temen bahasanya dia itu mungkin bisa digambarkan sebagai puting beliung topan atau badai yang terjadi di beberapa tempat dan ini potensi tidak hanya terjadi di laut ya temen-temen jadi bisa mempengaruhi gelombang tinggi juga bisa mempengaruhi yang ada di daerah termasuk di Jakarta yang memang jauh dari laut misalnya pasar minggulah simpelnya jauh dari laut bisa jadi kalau hujan tuh anginnya kencang ini terbukti juga beberapa kali masti bocor kan jadi memang itu salah satu yang disampaikan cerondol angin yang kencang ini juga dijadikan kuas padaan hati-hati kalau temen-temen yang kerjaan mobil di jalan kemudian bertenduhnya cari tempat yang aman itu pesannya mas T kemudian dia ngocok soal gelombang air gelombang air ini dia awalnya ngomongnya laut ya temen-temen jadi gelombang yang di laut kemudian dia merebet lagi gelombang yang di wadah atau air yang meluat sebetulnya simpelnya yang dia sampaikan adalah satu wilayah yang tenggelam atau satu wilayah yang akan terendam air karena meluatnya sesuatu ini bisa digambarkan sebagai laut bisa digambarkan sebagai sungai atau waduk atau bendungan yang jebol atau banjir yang karena faktor hujan yang berlebihan kemudian air sungainya meluat dan jadi banjir atau juga bisa jadi tsunami atau juga bisa jadi banjirop yang terjadi laut kemudian meluber karena faktor-faktor tertentu faktor alam pastinya ya ini yang disampaikan cerondol itu hal yang disampaikan dia itu dilemparkan atau dilemparkan ke saya dengan celetukan-celetukan yang bercanda sebetulnya dari pagi gak tak tanggepi salah satu yang diomongin dia ayo soano cukur dan cukur ke sore hutan ah nanti aja karena badan gak enak kan habis makan minum obat aku ngeletak lihat hati pengen tidur gitu ya ya ternyata bener temen-temen sorenya hujan sampai sekarang jadi ya udahlah aku ini syati buat kita bahas aja coba kita lihat ke depan apakah mulai hari ini atau besok ada luapan air laut luapan sungai atau ada kabar banjir di beberapa tempat kita lihat setelah video ini tayang coba nanti temen-temen share ke mas tulus ya apa bener ada banjir air laut ada banjir ini dan memang dia menyebutkan beberapa tempat yang maaf saya gak berani menyebutkan takutnya saya dibilang mendahului kerso tapi memang beberapa tempat ini ada titik-titik yang ada di pulau jawanya ya intinya pulau jawa ada salah satu pesisir di pesisir pantai pulau jawa jadi memang dia menyampaikan kalau tempat itu akan kena banjir bisa jadi juga mungkin ya kayak di Jakarta Utara ya kemudian apa tuh Semarang Demak yang memang suka ada banjirop itu juga mungkin akan meluap akan terendam dan bisa jadi juga soal bendungan dan juga sungai meluap yang banjirnya tadi yang dicampaikan trondol agak lumayan kemudian relate dengan pembahasan kita sebelumnya saya memang menghitung lewat angka tuh memang poin di bagian belakang atau bagian akhir bulan September ini angkanya semuanya mengandung air yang lumayan banyak jadi aku harap teman-teman hati-hati yang biasanya jadi kena banjirop ini juga hati-hati kemudian selaras juga dengan itu ternyata maksudnya abis maghrib itu badannya goyang terus aku takut itu ternyata yang disampaikan trondol ini abit-abit jombai ya yang disampaikan trondol ternyata air yang meluap dari laut tadi itu bukan rob tapi tsunami gara-gara yang aku rasakan atau gempa ini jadi maksudnya aku oleng gempa kemudian micu tsunami abit-abit jombai jangan sampai abit-abit jombai semoga semuanya baik-baik saja nah yang aku takutkan itu makanya aku bikin video ini teman-teman tadinya mau live tapi nggak bisa live aku kayaknya kena pembatasan atau apa aku nggak ngerti nanti kita coba cari tahu jadi intinya adalah pasti menyampaikan ke kalian untuk lebih hati-hati khususnya kalian yang memang satu ulanganan banjir ulanganan drop kemudian kalau memang di pinggir pantai ketika memang sedang ada gelombang yang tidak pada seperti biasanya atau meluapnya lebih daripada biasanya aku harap teman-teman hati-hati jadi kalau emang hujannya ini terus banget terus kalian memang tempatnya banjir hati-hati kemudian ketika ada gempa besar dan disampaikan besar kemudian bisa memicu tsunami tepat-cepat untuk lakukan mitigasi bencana atau mitigasi mandiri siapkan surat menyurat dan juga obat-obat obat-obatan itu penting jadi harapan saya ya selamat 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 setayoni pun dijauhkan dari bala apapun semuanya baik-baik saja jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa lancar tanpa gangguan apapun tapi misalnya ada sesuatu yang kalian bisa share nanti share ke mas tulus bener mas ternyata di pantai ini sedang meluap airnya meluber oh bener mas yang kembali banjirop disini kena rob misalnya jadi aku bisa lebih oh berarti omongana cerondol ada benarnya jadi ada pembelajaran dibalik apa yang kita sampaikan ya mudah-mudahan sih kalau memang harus meluap ya banjirop yang kecil-kecil aja yang udah langgaran banjirop biasa karena pasangnya terlalu tinggi ada banjirop karena ini corondol bilangnya lumayan besar corondol bilangnya agak lumayan ekstrim jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dalam tanda kutip mungkin faktor dari beberapa hal ini juga akan jadi momen dimana musibah tadi justru akan bisa menelankor menelankor harapan saya semuanya baik-baik saja tidak ada halangan dadeh amin amin terima kasih teman-teman itu yang aku sampaikan ini yang mau aku buat live tapi gak jadi live aku sampaikan kayak gini aja gak akan aku edit aku akan bilang apa adanya seperti ini semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik yang sekarang sedang kurang baik keadaannya rezekinya kayak masih terus rezekinya lagi kurang baik amin mudah-mudahan segera Allah angkat Allah rubah menjadi enak rezekinya amin yang lagi sakit semoga cepat sembuh yang lagi punya masalah cepat selesai kalian yang sekarang sedang terdiri setan piutang semoga segera lunas amin dan semoga teman-teman termasuk orang beruntung yang dihindarkan dari sesuatu yang kurang baik balak kurang baik amin dikabul hajatnya dan selalu dalam lindungan Allah amin terima kasih orang baik semoga manfaat video ini selamat istirahat untuk yang mau istirahat tontonnya besok aja kalau udah capek karena aku gak tau ini kan baru mau ditayangin langsung ya mungkin ada waktu satu atau setengah jam videonya baru tayang jadi ya ini jam 10 ah setengah 10 kurang berarti masih bisa tayang jam 10 atau jam setengah 11 malahan jadi tontonnya besok aja semoga manfaat ya selamat tidur orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh